selamat menikmati oke guys disini saya juga ingin memberikan sedikit tips buat teman-teman jikalau teman-teman bertemu dengan anjing liar atau anjing galak tips yang pertama walaupun kita takutnya luar biasa ya guys usahakan jangan panik atau takut berlebihan karena pada saat kita panik atau ketakutan tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang dapat mempervokasi anjingnya sebagai contoh misalnya kita berteriak atau membuat gestur mengancam atau malah kita lari jadi usahakan tetaplah tenang tips yang kedua hindari eye contact atau tatapan mata langsung karena kalau kita melakukan tatapan langsung dapat memancing anjing yang mengira kalau kita ini menantang dia tips yang ketiga ketika kita bertemu anjing saat kita sedang berlari atau sedang jogging sebaiknya sebaiknya pelankan langkah dan berjalanlah seperti biasa atau santai aja berjalanlah menjauhi anjingnya secara perlahan tanpa menatap matanya tips yang keempat mengalihkan perhatiannya dengan benda lain apapun benda yang kita bawa atau kita pegang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk mengalihkan perhatiannya sebagai contoh bisa kita membawa makanan atau kita membawa botol minum atau mungkin sendal jepit kita bisa melemparkan makanannya kepada doginya supaya dia teralihkan perhatiannya tidak terlalu fokus kepada kita dan kita mempunyai waktu untuk perlahan-lahan pergi meninggalkan dia oke next tips yang kelima ini juga sangat penting ya guys jangan melakukan gerakan secara tiba-tiba yang dapat memprovokasi anjingnya segera tinggalkan anjingnya secara perlahan-lahan dan tetap berhati-hati tips yang keenam jangan lari karena kalau kita lari kita malah memancing anjingnya untuk mengejar kita dan itu sangat berbahaya sekali ya guys karena kita tahu kan kemampuan lari anjing sama kita itu sangat berbeda kadang-kadang malah kalaupun kita naik sepeda anjing tetap dapat mengejar kita jadi ingat jangan lari tips yang ketujuh jika kita didekati oleh anjing sebaiknya kita tetap diam ya guys letakkan kedua tangan di samping badan dan jalan mundur secara perlahan-lahan oke next tips yang kegelapan cuek dan tetap berjalan perlu kita tahu ya guys kalau kita tenang dan cuek anjing tidak dapat merasakan ketakutan pada diri kita dan secara perlahan anjing pun akan merasa bahwa kita ini bukan ancaman bagi dia dan dengan sendirinya dia akan pergi meninggalkan kita oke guys ini tips terakhir dari saya agak sedikit ekstrim dan kita harus berani perintahkan anjing untuk pergi pastikan suara yang kita keluarkan terkesan kuat dan percaya diri ya guys bukan suara melengking pergunakan nada yang tegas dan keras sambil berkata pergi atau go pada anjingnya oke guys sampai disini dulu video hari ini demikianlah sedikit tips dan trik cara kita mengatasi jika kita bertemu dengan anjing liar atau anjing galak semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman hiwi lovers mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tidak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe hiwi terima kasih buat like komen dan supportnya dan buat teman-teman yang belum subscribe hiwi silahkan tekan tombol subscribe ya supaya hiwi tambah semangat lagi bikin videonya oke guys thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati